Unit Reskrim Polsekwara Polres Palopo berhasil mengemankan 9 orang remaja yang merupakan terduga pelaku penyerangan dengan menggunakan senjata tajam di Jalan BTP Bogar, Kelurahan Solekoe, Kecamatan Warat Timur. Insiden penyerangan tersebut terjadi pada Rabu 13 Maret 2024 malam dan viral di media sosial. Pada tiga opsional Polsekwara Ibda Jumai mengatakan, setelah viral di media sosial, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan meringkusnya di Kelurahan Songka, Kecamatan Warat Selatan. Pelaku masing-masing berinisial RH 17 tahun, RE 18 tahun, RZ 18 tahun, MA 20 tahun, MS 17 tahun, FJ 24 tahun, BF 19 tahun, OS 26 tahun, dan DI 19 tahun. Jumai juga menyampaikan bahwa aksi penyerangan di latar belakangi adanya permasalahan yang timbul pada saat melakukan perlombaan lari. Di mana salah satu rekan dari terduga pelaku dianyayah yang kemudian memicu terjadinya tawuran. Para terduga pelaku selanjutnya melakukan pengejaran hingga ke daerah Bogar. Akan tetapi mereka justru melakukan tindakan penyerangan terhadap korban yang tidak mengetahui apa-apa. Sebelumnya sekelompok masyarakat datang ke wilayah Bogar yang mencari pelaku penganyayaan yang dilakukan pada kelompok tersebut. Namun beliau mereka salah sasaran berdasarkan hasil bukti CCTV yang ada di TKP, ternyata pelaku berada di wilayah Songka dan berhasil mengembangkan para pelaku yang berjumlah sebanyak 9 orang dan satu lagi masih dalam proses pencarian. Selain mengembangkan pelaku, polisi juga menemukan barang bukti berupa satu buah parang. Para pelaku kini sudah diamankan di Polsekwara guna menjalani proses hukum. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!